Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui usai memimpin rapat Paripurna mengatakan bahwa dirinya menyayangkan sikap lima fraksi partai politik yang tidak mau menyetorkan nama anggotanya untuk mengisi alat kelengkapan dewan. Lima fraksi tersebut adalah fraksi PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura, dan P3. Menurut Fahri, tindakan kelima fraksi yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat tersebut didasari oleh keinginan mereka untuk duduk sebagai pimpinan di semua komisi dan alat kelengkapan dewan sebelum disetujui oleh fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih, yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Nah sekarang bagaimana nasib dengan lima fraksi? Ya lima fraksi tidak menjadi anggota AKD karena dia nggak mau. Sampai sekarang kita bilang dia nggak mau, kan tadi kan ini kan dia bilang bukan tidak ada namanya. Dia belum mau, namanya ada di kantongnya. Gitu lho, nama ada di kantongnya, tapi dia belum mau. Lah kalau dia belum mau, apa namanya, ya berarti dia bukan anggota AKD. Karena dia bukan anggota AKD, dia tidak berhak memberikan rekomendasi, begitu lho. Lima fraksi yang telah Koalisi mengirimkan nama anggotanya bersikukuh bahwa sidang harus tetap dilanjutkan, meskipun masih terdapat lima fraksi yang belum menyerahkan daftar nama. Sementara itu, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung meminta rapat paripurna kembali ditunda karena belum ada titik temu dalam forum lobby untuk pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Tapi yang jelas, tanpa kehadiran dari lima fraksi ini, pasal 284 itu mengatur tidak mungkin untuk diambil keputusan, sehingga selalu akan terjadi kebutuhan. Kami berharap bahwa ada kelegaan dan juga ada musyawarah dalam uang lobby dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada keputusan bersama, sehingga tidak perlu ditunggu terlalu lama, sebab kalau terlalu lama juga tidak baik bagi demokrasi kita. Pengalaman kita sebelumnya sebenarnya selalu ada musyawarah mufakat. Pramono Anung menambahkan, sesuai pasal 284 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak akan ada pemilihan bila tidak mencapai quorum. Pihaknya berharap ada musyawarah mufakat untuk menentukan anggota alat kelengkapan dewan. Dari Jakarta, Aziz Zulhakim, Laporkan.